Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang Pemirsa Gubernur Jawa Barat beserta sejumlah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendarat perdana di Bandara Internasional Jawa Barat Ketajati Majalengka, Kami Sore Dengan menggunakan dua pesawat Boeing dan Airbus Pendaratan perdana tersebut dimaknai Sebagai mulai dioperasikannya Bandara Internasional Jawa Barat Yang akan melakukan penerbangan komersial pada awal Juni mendatang Dengan menggunakan dua pesawat jenis Boeing dan Airbus Rombongan Gubernur Jawa Barat Ahmad Yerewan bersama sejumlah perangkat daerah Provinsi Jawa Barat Mendarat perdana di Bandara Internasional Jawa Barat Ketajati Majalengka, Kamis Petang Pendaratan perdana ini dilakukan sebagai tanda telah dapat dioperasikannya Bandara Internasional Milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 1.800 hektare tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Yerewan menunturkan Proses pendaratan perdana di Bandara Internasional Jawa Barat berjalan mulus Landasan baru yang memiliki panjang 2.500 meter Masih sangat baik ketika menerima kedatangan pesawat Air pun memastikan Bandara Internasional Jawa Barat Ketajati dapat dipergunakan pada arus mudik dan balik Lebaran 2018 Pihak bandara akan mulai membuka penerbangan komersial awal Juni Perangkat daerah, beberapa perangkat daerah Alhamdulillah kami take off dari Bandara Rusin Dengan baik Dan kemudian di Bajan juga rancar Dan baru saja kami landing Dengan baik pula Terasa Bandara itu bandara baru Landing yang masih sangat enak Pemerintahnya bagus Kemudian insya Allah ini menjadi kebanggaan kita semuanya Ini adalah historical client Atau apa namanya Pendaratan pertama tadi pagi oleh Bapak Presiden Meski secara simbolis pendaratan perdana dilakukan rombongan gubernur Berserta pejabat perangkat daerah Provinsi Jawa Barat kami sore Sebelumnya Bandara Internasional Ketajati Telah menerima pendaratan pesawat Presiden Joko Widodo kami sepagi Secara mendadak Yuwana Kuniawan, Bandung TV